Balai Pertemuan Kelurahan Ganung Kidul di Jalan Veteran Kecamatan Kota Nganjuk, Roboh Diduga penyebab robohnya bangunan karena lapuk termakan usia Balai Pertemuan Kelurahan Ganung Kidul dibangun pada tahun 2001 Hingga saat ini belum pernah mendapatkan perawatan Robohnya bangunan menimpa sarana dan praserana yang ada di dalam gedung Termasuk kendaraan roda tiga diperkirakan kerugian mencapai 400 juta rupiah Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut Meski kejadian robohnya bangunan terjadi saat jam kerja Saat roboh banyak air yang tumpah karena mengendon pada telang air Sekitar pukul 9.50 gedung pertemuan Kelurahan Ganung Kidul Roboh Itu disebabkan karena memang kondisi bangunan Jadi kondisi bangunannya memang umur ya, tidak usia Dasarkan informasi yang saya terima itu dibangun mulai lebih tahun 2001 Kemudian di sekitar tahun 2019-2020 itu Pandai rehab kecil hanya sebatas terasnya saja Karena memang konstruksi ya, konstruksi daripada bangunan itu Sudah ada usia dan juga kondisinya memang Karena memang ya usia ya, apalagi juga kondisi saat ini hujan Tadi juga ada laporan bahwasannya di talangnya itu juga ada airnya Sehingga mungkin ada air di sana sehingga lebih berat Dan ditambah lagi kondisi usia entah itu kayu dan lain sebagainya Konstruksinya sehingga itu menjadi beban akhirnya amper Kerusakan bangunan tersebut akan dilakukan inventarisir Perbaikan akan dilakukan jika sudah dilakukan pengecekan secara menyeluruh Ahmad Sarwani, JTV, Nganju